Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru dan ter-up Jika sudah mari lanjut ke videonya Dikutip kerabat seleb dari artikel, tribunmedan.com Sudah diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo Menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren III, Jakarta Selatan Pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu Setelah Irjen Verdi Sambo dijatkan sebagai tersangka yang sudah ditahan di Mako Brimob Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tim Polri lebih leluasa bekerja Sementara, tak luput dari pemeriksaan yakni asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo bernama Kuat juga ditetapkan tersangka Keduanya menyusul atau Barada E dan Brigadir Ricky Rizal alias Brigadir RR menjadi tersangka Dari keempat tersangka disangka pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup Ada pun peran keempat tersangka adalah Barada E yang merupakan pelaku penembakan terhadap Brigadir J Sedangkan, Brigadir Ricky Rizal dan KM diduga turut membantu saat kejadian Jika tersangka Irjen Verdi Sambo, diduga merupakan pihak yang meminta Barada E menembak Brigadir J Verdi Sambo, juga yang membuat skenario seolah-olah kasus itu merupakan kasus tembak-menembak Dari kabar yang terhimpun, tim SUS memeriksa 56 personel polisi terkait penanganan kasus Brigadir J ini Terdapat 31 orang diantaranya diduga melanggar kode etik profesi Polri, KKEP Dari, 3 orang diketahui merupakan perwira tinggi Polri dan 11 anggota Polri yang ditahan di tempat khusus buntut kasus ini Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 31 anggota Polri untuk mendalami dugaan kasus tersebut Mereka telah berstatus terperiksa, perintah-perintah terhadap 31 orang dan yang ditetapkan sebagai terperiksa akan didalami oleh Irsus Kata Deddy saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022 Nantinya saat diperiksa, akan diketahui perintah apa saja yang diberikan Ferdi Sambo kepada masing-masing anggota Irsus akan mendalami sejauh mana perintah FS kepada orang-perorang dan perannya Jadi saya mohon teman-teman untuk bersabar, pungkasnya Giliran tim SUS Polri melakukan penggeledahan di rumah dinas Ferdi Sambo Di tempat kediaman istrinya Putri Chandrawati, hal ini diungkap oleh kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis Arman Hanis mengatakan ada sejumlah barang yang disita dari dalam rumah pribadi Ferdi Sambo di kompleks pertambangan Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan Namun, Arman tidak merinci beberapa barang milik Ferdi Sambo yang disita tim SUS Polri dari hasil penggeledahan oleh penyidik Ada beberapa, tapi saya nggak bisa detail, penyidik yang menyita, katanya, di rumah pribadi Ferdi Sambo itu pada Rabu Ia juga tidak menjelaskan apakah barang yang disita tersebut berkaitan dengan kasus toasnya Brigadir J atau bukan Nggak juga, silakan tanya ke penyidik, tutur Arman Untuk diketahui, penggeledahan di kediaman mantan kepala divisi profesi dan pengamanan, Kadif Propam Polri tersebut telah selesai dilakukan pada Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022 Sekira pukul 053 waktu Indonesia Barat Demikian informasi yang kami dapat Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, dan komen